Wali Kota Pariaman Genius Umar melaksanakan MOU kerjasama dengan Kementerian Kominfo melalui penanda tanganan Nota Kesepakatan Implementasi Kota Cerdas atau Spart City tahun 2022 se-Indonesia. Pasalnya, Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang tergabung dalam 50 kota dan kabupaten yang terpilih untuk dikembangkan Kominfo sebagai kota cerdas. Penanda tanganan dilakukan secara virtual di ruang rapat Wali Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Genius Umar menyebutkan, tujuan kesepakatan ini adalah untuk menerapkan gerakan menuju kota cerdas secara terpadu dalam rangka mendorong kemudahan layanan publik dan mendukung pembangunan kawasan pariwisata. Dengan adanya kegiatan gerakan menuju smart city ini, kota cerdas di Kota Pariaman menjadi semakin baik dan akan semakin cepat diwujudkan. Genius Umar juga menambahkan, tingginya penduduk perkotaan dan juga perkembangan penduduk yang semakin digital native akan memperkuat kebutuhan bagi pemerintah kota untuk memberikan pelayanan yang maksimal, efisien, dan mutakir. Hari ini pemerintah Kota Pariaman melakukan MOU atau kerjasama dengan Kementerian Kominfo dalam rangka pengembangan smart city. Pariaman terpilih menjadi 50 kota, kebutuhan kota yang dikembangkan oleh Kominfo untuk menuju kota smart city. Dan saya pikir ini akan membuat berbagai pelayanan masyarakat di Kota Pariaman akan semakin efisien dan juga kita mendapatkan berbagai proksesitas dari Kominfo dalam rangka pengembangan smart city. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, smart city di Kota Pariaman akan semakin baik, akan semakin cepat diwujudkan. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Joni G. Palati menyatakan, kegiatan ini merupakan titik tolak bagi perluasan inisiasi kota cerdas atau smart city dan juga untuk pengembangan sektor pemerintahan digital. Joni G. Palati menambahkan, perluasan gerakan menuju smart city ini akan semakin meneguhkan kebangkitan sektor digital Indonesia. Pandemi COVID-19 misalnya, juga semakin mendorong peningkatan penggunaan solusi berbasis digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, hingga mengakses layanan publik. Dari Kota Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV